Kita ini ingin bersyukur kalau kita ini masih diberi sehat, perlu begitu. Ternyata Iyadadul Malik menjemput orang sakit, itu pahalanya besar. Bukan sekedar menengkang orang yang sakit, bukan sekedar menyemangati orang yang sakit, tapi juga bisa jadi saran untuk kita mengukur syukur kita kepada Allah SWT. Bahwa kita yang masih diberi sehat ini syukuri. Karena rezeki yang sangat tinggi itu bukan hanya uang, bukan hanya materi, tapi diberi sehat itu rezeki Allah yang luar biasa. Orang baru merasakan betapa berharganya, sehat itu, yana wis lono itu. Karena itu ada kesunahan menjemput orang sakit. Disamping orang sakit itu kalau dijemput itu senang. Karena merasa diperhatikan. Tapi kita juga bisa, kita jadikan sebagai sarana untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah. Tapi kalau sekarang kita yang sakit gimana? Cara bersyukurnya? Kita kalau sekarang di uji sakit sama Allah, di uji, di uji sehat kita bermasalah. Maka lihatlah orang yang sudah kandung mati. Beruntung kita masih diberi hidup oleh Allah. Hidup ini, meskipun mungkin oleh Allah tidak di uji, normal sehat. Selama masih diberi hidup, itu berarti masih di karunia Allah. Riski yang besar. Apa riski besarnya itu? Orang kalau masih diberi hidup, berarti dia diberi kesempatan untuk bertomba. Masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebab kalau sudah kandung mati, nggak bisa terus minta kepada Allah supaya ditunda kematiannya. Bahkan minta kepada Allah supaya dihidupkan kembali. Tidak bisa. Karena itu diberi hidup oleh Allah. Manfaatkan. Selanjutnya ayat ke-40. Terangkanlah oleh kalian tentang sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah itu. Ini terkait dengan menjaga makhidat. Arunina ghafalakuminal aruti. Coba perlihatkan kepada aku. Perlihatkan kepada aku. Manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Am lahum syilkun fisarawat. Ataukah mereka ikut punya perang dalam menciptakan langit ini. Am'atainahum kitab arfahum ala baijinatil minhu. Ataukah, ataukah. Adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya. Maka kata Allah. Bahwa sebenarnya orang-orang dolim itu sebagian mereka hanya menjanjikan tipuan belaka kepada sebagian yang baik. Ini pertanyaan Allah kepada orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah. Pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya sederhana. Kalau memang ada Tuhan selain Allah. Allah bertanya, tunjukkan kepada saya. Kalau memang dia Tuhan. Apa yang dia ciptakan. Coba sekarang begini. Coba sekarang begini. Misalkan di kalangan saudara kita. Isa masih butuhkan dianggap Tuhan. Sekarang pertanyaannya diterapkan di ayah ini. Coba kalau memang dia Tuhan. Apa yang diciptakan oleh Nabi Isa? Coba sekarang bukti bahwa dia Tuhan. Itu kan harus punya sama-sama punya ciptakan. Sekarang yang pernah diciptakan oleh Nabi Isa. Atau mereka menyebut Yesus. Apa yang sampai hari ini bisa dirasakan manfaatnya oleh umat manusia. Ada tidak ciptaannya Nabi Isa? Coba yang nyetakan langit. Yang nyetakan bintang-bintang. Yang nyetakan matahari. Yang menumbuhkan tubuhan. Yang memberi riski semua hewan yang ada di muka bumi. Yang darah maupun yang di laut dan ini. Siapa? Kalau memang dia Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Tuhan. Kata ayat ini. Tuhan. 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 Karena selain Allah sehebat apapun dia tetap makhluk ciptaan Allah bukan Tuhan. Hanya dianggap Tuhan tapi hakikatnya bukan Tuhan. Sebab kalau dia Tuhan Pertanyaan sederhana Apa yang diciptakan Yang saat ini menjadi Bukti bahwa dia itu Tuhan Enggak ada Semua Yang dianggap Tuhan itu Enggak pernah menciptakan Apa-apa Dewi Sri Kalau di kalangan orang Jawa Itu menciptakan apa-apa Enggak menciptakan apa-apa Kalau begitu Berarti jangan terlalu Bahwa mereka yang Kemudian dimitai Itu sebenarnya Mereka makhluk Sama seperti Kita semua Kita sudah diajari Untuk berpegang Kepada surat al-ihlas Surat al-ihlas Bahwa Allahu ahad Allah itu Esa Di samping itu Begini Memang Yang masuk angka Yang masuk angka Tuhan itu Enggak boleh lebih dari satu Yang masuk angka Itu Tuhan Enggak boleh lebih dari satu Maka bisa dibuka Surat az-zumar Ayat 29 Quran itu Kalau mengajak berpikir Itu Luar biasa Surat az-zumar Itu surat Ke 39 Ayatnya nomor 29 Ayatnya nomor 29 Saya bacakan terjemahnya saja Allah membuat perumpamaan Yaitu seorang laki-laki Hamba sahaya Yang dimiliki oleh beberapa orang Yang berserikat Yang dalam perselisian Dan seorang Hamba sahaya Yang menjadi milik Penuh Dari seorang Saja Pertanyaan Allah Adakah Kedua Hamba sahaya Itu sama Keadaannya Maka Segala Kuji Bagi Allah Tetapi Kebanyakan Mereka Tidak Mengetahui Begini Sederhananya Begini Kenapa Yang Paling Masuk Akal Tuhan Itu harus satu Sebab Kalau lebih Dari satu Kacau Ada seorang Hamba sahaya Dimiliki Majikan Lebih Dari Satu Padahal Orangnya Cuma Satu Abdul Jadi Itu Dimiliki Oleh Tiga Majikan Dimiliki Tiga Tiga Majikan Tiga Keinginan Yang Tidak Sama Dengan Ada Satu Ambah sahaya Hanya Dimiliki Oleh Seorang Majikan Tiga Kira Yang Yang Repot Yang Ada Satu Hamba sahaya Dimiliki Tiga orang Tapi Tapi Tiga orang Berselisih Berarti Keinginan Tidak Sama Saya Ikut Bos Tiga Dan Bos Tiga Ini Dua Keinginan Yang Berbeda Dalam Waktu Yang Sama Kira Kira Rumah Mana Yang Satu Tolong Saya Dua Tolong Saya Dibelikan Nasib Pejam Sekarang Juga Tiba Tiba Ada Perintah Yang Sama Tolong Aku Pijetong Terus Satunya Lagi Juga Tolong Saya Nantar Sekarang Juga Kesitu Sama Sama Menentang Perintah Ini Akal Ada Resiko Besar Sementara Ada Satu Orang Punya Bos Hanya Satu Kira Kira Yang Tenang Yang Mana Itu Gambaran Di Surah Azumar Ayat 29 Bahwa Punya Tuhan Satu Itu Enak Dibanding Punya Tuhan Tiga Berarti Yang Masuk Akal Bahwa Tuhan Itu Tidak Buna Lebih Dari Satu RT Saja Kalau ada RT Tandingan Itu Kacau Halo Kalau ada RT Tandingan Yang Punya Hak Wajiban Yang Sama Itu Kacau Karena Itu Yang Masuk Akal Dalam Bahwa Tidak Tuhan Selain Allah Maka Di Ayat Tadi Ayat Ketik 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 Ini Allah Ingin Menyadarkan Kita Bahwa Orang Orang Yang Menyukup Bukan Allah Itu Berarti Dia Enggak Pake Cerdas Jadi Orang Yang Masih Menyukup Bukan Allah Masih Menganggap Ada Tuhan Selain Allah Itu Berarti Enggak Benar Lalu Allah Di Ayat Ke 30 Ayat Ke 40 Surat Fatir Tadi Allah Hanya Ingin Bukti Kalau Memang Ada Tuhan Selain Allah Mana Cepta Nggak Ada Semua Yang Di Langit Bumi Ini Cepta Allah Jadi Kalau Ada Yang Meyakini Misalkan Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Sekarang Pertanyaannya Tadi Mana Cipta Dia Nggak Pernah Menciptakan Apa Kalau Nggak Pernah Menciptakan Apa Apa Itu Berarti Dia Nggak Sah Sebagai Tuhan Selan Selan Selanjutnya Ayat Ke 41 Ini Bicara Tentang Kekuasaan Allah Bahwa Memang Memang Betul Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah Dan Allah Itu Benar Benar Maha Puasa Itu Bisa Nanti kita Dalami Pada Ayat 41 Dan Seterusnya Di Ayat 41 Itu Nanti Kita Ditunjukkan Kekuasaan Allah Bahwa Allah Yang Menahan Benda-benda Langit Yang Berat-berat Itu Tidak Jatuh Dengan Sunnatullah Dengan Hukum Allah Matahari Itu Besar Bintang-bintang Itu Juga Besar Tapi Mereka Nggak Di Apa Namanya Mereka Terjaga Sesuai Dengan Dengan Garis Etarnya Masih-masih Nggak Jatuh Ke Bumi Ini Sampai Jatuh Bumi Kita Itu Hancur Dan Itu Nanti Dari Sisi Bahwa Allah Sudah Menjaga Semua Ini Bahwa Itu Bukti Bahwa Sudah Sepatutnya Kita Menyanggarkan Semua Persoalan Hanya Kepada Allah S.W.T Saya kira Itu Mudah-mudahan Ayat Yang kita Bahas Ini Menambah Keimanan Kita Menambah Keyakinan Kita Menambah Awkid Kita Supaya Kita Benar-benar Selalu Meminta Selalu Memohon Pelindungan Juga Hanya Kepada Allah S.W.T Karena Hanya Allah Tempat Kita Menyembah Dan Hanya Allah Pula Kita Memohon Pelindungan Saya kira Itu Kemudian Dibergah Allah Subhanak Allah Wabihamdi Asyadu Allah Bila Anta Astaghfir Kawa Atuk Wilaik Walhamdulillahi Rabbil Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi S.W.T Assalamualaikum 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 Disjuda Tadi